Baru-baru ini, Jagad Maya dihebohkan dengan model pembelajaran siswa SD menggunakan simulasi naik bus. Model pembelajaran ini dinilai kreatif. Dalam video terlihat sejumlah siswa SD yang sedang berpura-pura menjadi penumpang bus dengan nama Bus Harapan Bangsa. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok at Lucy Nugraha. Dalam video terlihat siswa SD sedang mempraktikkan seolah-olah sedang berada di dalam bus. Ada penumpang yang tertidur, ada sopir, dan ada yang menjadi kernet bus. Semua kursi bus itu penuh oleh penumpang dan sudah tak ada kursi yang kosong. Di tengah perjalanan, tiba-tiba bus berhenti karena ada calon penumpang seorang ibu yang membawa anaknya. Mereka terpaksa berdiri dalam bus karena tidak menemukan kursi yang kosong. Namun tak lama kemudian, salah satu penumpang yang duduk tiba-tiba berdiri dan mempersilahkan ibu itu untuk duduk. Selanjutnya, bus melaju dan di tengah perjalanan, bus berhenti kembali. Ada penumpang ibu hamil yang tidak dapat kursi. Secara spontan, seorang penumpang yang di dekat jendela bus itu pun mempersilahkan ibu hamil itu untuk duduk. Berdasarkan keterangan, disebutkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk praktik dari mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, yang membentuk pendidikan berkarakter menumbuhkan rasa kepedulian dan empati secara sesama. Praktik pelajaran PKN ini berlangsung di SDN Empat Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Netizen yang melihat video ini pun merasa terharu dan memberikan komentar positif dengan memuji kegiatan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!